Intro Hai Sobat Mantap Film Spider-Man Far From Home akhirnya menjawab rasa penasaran fans di setiap adegan pada filmnya dan film ini menjadi penutup di fase 3 Marvel Cinematic Universe dan tentunya menjadi jembatan untuk film-film MCU selanjutnya di fase 4 Tapi sebelum lanjut ke inti cerita video ini mengandung spoiler sob Jadi buat kamu yang belum nonton filmnya dan tidak mau terkena spoiler sebaiknya jangan tonton video ini dulu ya karena setelah ini kamu akan mendengar inti cerita dari film Spider-Man Far From Home Nah kali ini kita akan membahas momen yang menjadi inti dari film Spider-Man Far From Home Di antara momen ini benar-benar tak terduga sob Simak terus videonya sampai habis ya Misterio adalah film utama Dalam berbagai materi promosi film ini kita diperlihatkan jika Misterio merupakan seorang mentor baru bagi Spider-Man dan juga seorang superhero dari universe lain di film ini terungkap jika semua hal itu adalah bohong sob Quentin Beck sebenarnya merupakan villain yang berasal dari bumi yang sama dan bukan dari bumi yang lain Konsep multiverse benar-benar tidak ada pada film ini Bagi fans Marvel komik tentunya hal ini bukanlah sebuah kejutan yang besar ya karena memang si Misterio ini villain di komiknya dan musuh bebuyutannya Spider-Man sejak dulu Tentu jungle rasanya jika seorang villain dijadikan hero pada filmnya Quentin Beck sangat ingin menjadi seorang pahlawan tapi caranya salah sob Dalam filmnya kita melihat bagaimana Beck berhasil membuat sebuah hubungan dengan Peter dan membuatnya percaya jika dia merupakan sosok mentor yang pas sebagai pengganti Tony Stark Pada akhirnya kita mengetahui jika Misterio memiliki niat yang jahat terhadap teknologi Stark yaitu Edith yang disematkan pada kacamata Tony yang telah diberikan kepada Peter Parker Elementals hanya ilusi Misterio tidak memiliki kekuatan super apapun untuk menjadi superhero namun dia merupakan seorang yang hebat dalam hal teknologi sob karena hal itu dia pun menciptakan kelompok villain bernama Elementals untuk membantunya menjadi seorang pahlawan super Beck bersama dengan timnya yang sama-sama pernah dikecewakan oleh Tony Stark menggunakan teknologi BARF teknologi yang digunakan dalam film Civil War dan Ron untuk menciptakan ilusi Elementals dan juga Misterio Misterio yang asli berada di tempat yang lain sambil mengendalikan para drone tersebut tim tersebut juga membantu Beck dalam berbagai hal contohnya dengan mengarang cerita tentang konsep multiverse membuat teknologi gelombang elektromagnetik yang mengelabuhi teknologi Nick Fury Terbongkarnya ilusi Misterio Saat Peter Parker dan Misterio terlibat sebuah pertarungan dengan salah satu monster Elementals satu bagian drone tidak sengaja terkena jaringnya Peter MG yang bersembunyi di balik tembok sambil memperhatikan kemudian mengambil drone tersebut ketika MG menanyakan hal tentang Peter yang menjadi Spider-Man Peter sempat mengelak kalau dia bukanlah Spider-Man tapi ketika MG memperlihatkan salah satu drone yang tidak berfungsi tiba-tiba proyeksi gambar ilusi Elementals dan Misterio pun muncul saat itulah Peter menyadari jika Beck telah menipu dirinya ketika Peter akhirnya sadar bahwa teknologi Stark jatuh ke tangan yang salah Peter pun pergi untuk memperingatkan Nick Fury tentang Beck dan pada adegan inilah Peter akhirnya memberitahu MG jika dia adalah Spider-Man Misterio tewas hal yang terjadi saat Peter dan Misterio akhirnya bertemu di Tower Bridge London Beck kemudian memerintahkan drone untuk melindunginya dan menyerang Peter tapi berkemampuan Spider-Sense akhirnya Peter pun berhasil selamat dari ilusi yang dibuat Beck dan menghacurkan drone tersebut namun saat Peter menyerang salah satu drone peluru yang ditembakkan justru mengarah ke Beck dan mengenai dirinya nah disini Misterio beneran mati gak sih? menurut kalian gimana sob? berikan pendapat di kolom komentar ya tapi disini sepertinya Misterio tidak bener-bener mati kemungkinan dia masih hidup dan Sinister Six akan terbentuk di film Spider-Man selanjutnya ya mungkin saja Dalam adegan post credit yang pertama dari Spider-Man Far From Home kita melihat Peter yang pergi dengan MG mereka terbang di wilayah New York sambil berayun di antara gedung-gedung pencakar langit Peter dan MG kemudian berada di daerah Madison Square Garden dan tiba-tiba sebuah siaran berita muncul di layar raksasa pada awalnya siaran berita tersebut memberitakan tentang kejadian serangan elementas di London kemudian saluran berita tersebut memberitakan tentang pertarungan Spider-Man dan Beck pembawa acara juga memperkenalkan kita pada sebuah situs web kontroversial yaitu Daily Bugle.net yang dipimpin oleh Jonah Jameson versi MCU Daily Bugle.net membuat kita bernostalgia dengan film Spider-Man sebelumnya yang diperankan Tobey Maguire di mana Daily Bugle merupakan tempat Peter bekerja sebagai freelance fotografer Rahasia Spider-Man terungkap Misterio sudah merencanakan semuanya dengan matang termasuk bagaimana rencana untuk mengubah citra Spider-Man menjadi seorang penjahat hal ini terjadi saat situs Daily Bugle.net memberikan video serangan di London video tersebut memperlihatkan saat Peter mengatakan kepada Edith untuk mematikan semua drone namun videonya sendiri sudah keluar dari konteks tersebut sehingga terlihat seperti Spider-Man yang memerintahkan untuk menghabisi warga sipil selain memperlihatkan video yang memujukkan Spider-Man kita juga melihat bagaimana Misterio dalam video tersebut akhirnya mengungkapkan identitas yang sebenarnya kepada dunia bahwa Spider-Man adalah Peter Parker dia berusaha agar publik mengira Spider-Man lah yang membunuh Misterio membuat publik membenci Spider-Man dan sosok Peter tapi apakah publik benar dan percaya begitu saja? adegan post-credit scene yang kedua mengungkapkan bahwa Talos pemimpin dari bangsa Skrulls berubah menjadi Nick Fury di sepanjang film dan istrinya menyaman menjadi Maria Hill kita melihat Nick Fury yang asli sedang tidak berada di bumi sob alias sedang berada di sebuah pesawat luar angkasa yang kuat diduga ini pesawat yang sama seperti di film Captain Marvel adegan ini tidak terduga karena ternyata ada Skrulls yang berperan dalam film Spider-Man Far From Home untuk menggantikan posisi Nick Fury pada film ini nah itulah tadi tujuh momen inti dalam film Spider-Man Far From Home menurut kamu momen mana nih? yang paling tak terduga di sepanjang film? tinggalkan komentar di bawah ya sampai jumpa pada video selanjutnya 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 Terima kasih.